Assalamualaikum sahabat planter semoga sukses dan sehat selalu kali ini kita akan berbagi ilmu pengetahuan dari sumber riset PPKS tentang gulma epifid yaitu tumbuhan liar yang berada di ketiak pelepah kelapa sawit tumbuhan liar yang tumbuh di ketiak pelepah kelapa sawit atau dibatang kelapa sawit apakah perlu dikendalikan atau tidak dan apa keuntungan dan kerugiannya sebelum kita lanjutkan sahabat planter bagi sahabat planter yang belum mendukung channel ini silakan tekan tombol subscribe, like, share dan komen dan nyalakan loncengnya agar sahabat planter selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami baiklah sahabat planter ini adalah gulma jenis neprolepis yang tumbuh secara alami di ketiak kelapa sawit atau sering disebut epifid atau juga disebut dengan pakis-pakisan ini bisa dilihat sahabat planter gulma neprolepisnya sudah tumbuh panjang seperti ini ini harus dikendalikan atau tidak jadi sahabat planter berdasarkan riset pusat penelitian kelapa sawit gulma epifid ini tidak perlu dikendalikan atau tidak perlu disemprot karena manfaatnya sangat luar biasa sahabat planter yang pertama gulma epifid ini bisa menjaga kelembapan pohonnya supaya tidak mudah kering baik di bagian bawah pohon baik menjaga kelembapan di bagian bawah maupun pada pohon kelapa sawit itu sendiri sehingga gulma epifid ini harus terjaga karena kalau tidak dijaga kelembapannya justru cepat kering apalagi saat di musim kemarau sehubat planter epifid ini hidupnya hanya menumpang di pelepah tidak mengganggu serapan unsur hara dan tidak mengganggu serapan air yang ada di tanaman kelapa sawit kita cuma epifid ini hanya mengganggu di saat kita panen seperti ketika ada berondolan yang jatuh tidak tampak di ketiak pelepah akhirnya berondolannya menjadi kentosan yang harus kita buang ini contoh ini contoh kentosan yang tumbuh di kelapa sawit yang dibatang kelapa sawit atau di ketiak kelapa sawit karena tidak tampak berondolannya terlindungi oleh gulma epifid sehingga tumbuh di ketiak pelepah ini harus kita buang ini kentosannya ini karena ini sangat mengganggu untuk kentosannya ini sebaiknya dikendalikan dengan manual saja dengan egrek ini banyak sahabat winter kentosan yang tumbuh di ketiak pelepah manfaat yang kedua gulma epifid ini sebagai tempat tinggal predator atau musuh alami bagi hama yang menyerang kelapa sawit karena banyak musuh alami atau predator hama kelapa sawit yang tinggal di rumput lunak seperti ini epifid atau neprolepis sehingga akan menjadi musuh alami dari ulat pemakan daun kelapa sawit maka gulma epifid ini harus kita jaga supaya terjadi rantai makanan yang seimbang sehingga nantinya bisa menjadi predator ulat pemakan daun kelapa sawit seperti ulat api maupun ulat kantong intinya sahabat planter aksesoris gulma yang ada di pelepah atau gulma neprolepis itu harus kita jaga karena untuk menjaga kelembapan pohon kelapa sawit terutama di saat musim kemarau supaya pohon kelapa sawitnya tidak cepat meranggas atau stres misalkan sahabat planter ingin mengendalikan gulma epifid ini bisa dengan cara manual yaitu dengan egrek yang penting pengendalian gulma epifid ini jangan dengan herbisida atau racun rumput karena akan berpengaruh pada tanaman kelapa sawit jadi sahabat planter yang harus diperhatikan dalam pengendalian gulma gulma yang harus kita jaga yang pertama rumput lunak yang di luar piringan pohon yang di piringan pohon ini harus dijaga ini yang disemprot yang berada di dalam piringan pohon saja kurang lebih 2 meter setengah dari pangkal pohon kemudian yang kedua yang harus kita jaga rumput lunak yang ada di gawangan rumput lunak yang ada di gawangan ini harus kita jaga barang untuk menjaga kelembapan terutama di saat musim kemarau dan juga berfungsi untuk menahan erosi terkikisnya tanah karena aliran air hujan sehingga mikroorganisme dalam tanah dan juga pupuk yang kita aplikasikan bisa hanyut terbawa oleh air karena erosi kemudian kemudian yang ketiga rumput lunak yang ada di gawangan mati ini yang ada di tumpukan pelepah ini rumput lunaknya ini harus kita jaga ini untuk menjaga kelembapan karena di musim kemarau tanaman kelapa sawitnya menyerap airnya dari sini dari kelembapan rumput lunak yang ada di gawangan mati kemudian yang keempat bulma epifit yang ada di pohon kelapa sawit ini harus kita jaga karena sangat bermanfaat bagi tanaman baik dari sisi fisiologis tanaman yaitu untuk menjaga kelembapan tanaman dan juga bermanfaat dari sisi serangan ulat api ataupun ulat kantong karena ini akan menjadi tempat predator musuh alami bagi hama yang menyerang kelapa sawit jadi sahabat planter kebun tanaman menghasilkan kelapa sawit itu tidak menghendaki disemprot total sahabat planter tapi kita jaga rumput rumput lunaknya yang tujuannya untuk menjaga kelambapan tanah sehingga air yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit untuk fotosintesis tetap terjaga sepanjang waktu ada pun gulma yang harus kita kendalikan yaitu gulma yang ada di piringan kelapa sawit kurang lebih 2 meter setengah dari pangkal pohon lebar piringannya yang harus bersih 2 meter 25 centimeter karena ini tempat penaburan tempat penaburan pupuk maka harus bersih kemudian yang harus dikendalikan yaitu anakan kayu anakan kayu yang berada dimanapun saja seperti ini ini harus dikendalikan kayu kayuan ini harus dikendalikan ini atau rumput yang keras seperti alang-alang atau ilalang dan sejenisnya itu harus dikendalikan kemudian untuk rumput pakis atau neprolepis yang ada di kebun kelapa sawit ini tidak perlu dikendalikan ini seperti ini rumput ini rumput pakis tidak perlu dikendalikan ini karena ini sangat bermanfaat ini untuk menjaga kelembapan ini perlu dikendalikan kalau ini ini kayu kayu-kayuan ini ini bisa disemprot dengan garlon ataupun dengan bahan aktif glifosat racun rumput kuning bisa dikendalikan dengan cara disemprot oke sahabat planter semoga sukses dan sehat selalu bagi sahabat planter yang belum mendukung channel ini mohon untuk menekan tombol subscribe like share dan komen dan nyalakan loncengnya agar sahabat planter selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami semoga sukses dan sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.